Inilah kondisi bangunan pesantren Miftahul Bariyah di jalan Raya Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat yang hangus terbakar pada awal tahun 2015 lalu. Selain membakar asrama putra, si jago merah juga telah menghanguskan ruang arsip beserta peralatan dan dokumen penting. Aset berharga yang telah musnah tak membuat pihak pesantren menyerah. Dengan segala keterbatasan, para pengurus dan pengajar tetap mengemban misi mulia, mencetak para santri yang cerdas dan berakhlak baik. Pembangunan dari tahun ke tahun sebenarnya mengalami kendala karena dari satu pihak memang pesantren kita tujuannya adalah untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dari segi biaya. Orang tua itu ingin anak-anaknya sekolah formal tapi dengan biaya yang seadanya. Karena terbentur di sini masalah biaya, tapi dengan biaya yang seminimal mungkin saya harus mempersiapkan pembelajaran sebaik mungkin. Sama halnya dengan para pengajar, semangat santri tak pernah padam. Walaupun kini laboratorium dan dapur menjadi asrama sementara mereka, keinginan menuntut ilmu tetap menggabung. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tadinya tidak mengerti, karena pesantren di sini saya menjadi mengerti. Dalam rangka mendukung program pesantren Miftahul Baria ini, Yayasan Peduli Pesantren yang diketuai Hari Tanu Sudibyo memberikan bantuan senilai 150 juta rupiah untuk merenovasi pondok yang terbakar. Yang penting lembaga ini bisa berjalan dengan lancar, masyarakatnya bisa menerima ilmu, kemudian lagi nanti untuk mengamalkannya untuk ketahanan agama, negara, dan menuju peradaban dunia. Dengan bantuan ini, Pondok Pesantren Miftahul Baria diharapkan tidak hanya kembali beraktifitas seperti sedia kala, namun lebih maju dan mencetak santri yang lebih banyak lagi agar dapat berkontribusi untuk kemaslahatan masyarakat. Dari Subang, Jawa Barat, tim MNC Media melaporkan.